halo bro halo halo bang oke kali ini kita lagi ada di apa nih namanya nih nih di Ramakats Barbershop oke kita ngobrol langsung sama yang punya owner nya ya iya emang kebetulan bisa kenalin gak ya halo gue pengen kebetulan gue yang punya ini Ramakats Barbershop oke kemarin gue kan bikin konten gitaran dimana aja gitu DM gue nih bang potong rambut dong eh bikin konten dong disini terus gue tantangin balik bisa gak bikin konten disini gue kebetulan udah gontongnya dong jadi sekaligus gue main gitar sambil potong rambut bisa gak bang kalo gue kan sempet nanya juga nih sama sama Barber gue nih kan yang motong gue panggil dia pawong yang pawong rambut pawong rambutnya ya makanya pas gue ngobrol sama dia katanya bisa gitu yakin bagus gak nih bang bang permasalahannya kan ntar rambut gue kalo berantakan gimana iya 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 ini bang kalo gak bagus sekarang dipotong lehernya oke sebelum kita potong gue mau nanya-nanya soalnya konsepnya gue suka banget ya bang rock and roll banget yang gila tempatnya tadi si Harry juga temen gue bilang lo ngapain sih potong rambut jauh-jauh banget gue dari Bekasi bang kesini jauh banget di Bekasi kan banyak men sampai kesini ke Jakarta Selatan ya bang bintaro bintaro kan gue bilang tapi konsepnya gue suka nih rock and roll banget nih makanya gue mau kesini nih oke boleh ceritain dikit kenapa tempat potong rambut kok rock and roll banget ya gila karena ini bang konsepnya ya iya ya karena basicnya gue main musik juga kan main musik rock and roll juga terus kan ada era dimana kayak format lagi ini-ininya gitu terus gue ngerasa wah ini kan lebih ke life scale-nya rock and roll nih makanya karena gue seneng ganti-ganti rambut ya nah gue buka baru siop cuman gue ambil ya kulturnya raja dari rock and roll lah atau rock and roll gitu lah modelnya selain tempat potong rambut ada apa lagi dong? di irama ada tato juga oh tato juga gue bisa tato juga main di sini bisa bang keren banget terus piercing terus ada ini juga ada apa kebetulan ada record store dari Vita Hitam Records iya ini juga gitu bang jadi kerennya sekaligus dia mencurahkan keitialisan lo iya bener banget jadi gue jadiinnya media lah media buat buat apa aja buat buat barang-barang lah berkarya gitu makanya pas gue ngeliat konten lo kok seru nih kalau lo ada di barber gue kayak gitu keren banget pokoknya temen-temennya kalo sekitaran Bintaro Jakarta Selatan wajib banget apalagi anak bandnya iya bener bang hampir kesini bang gue mau kenalan dong bukan lo kan yang motong rambut bukan yang kenalan dong sama yang nanti cukur gue gue mau nanya nih gue emasinnya tapi ganteng gue luntur gimana men iya makanya langsung panggil pawang aja ya kita panggil pawangnya aja ya namanya daus daus bro oke daus lu minggirnya bang iya bener-bener kayaknya gue udah gak perlu umat dia lagi oke siapa namanya bro daus bang daus us gue mau nanya nih yakin gak bisa nih gue sambil main gitar yakin dong gue main gitar lo potongin ya ini ini beneran ya bukannya gimmick-gimmick gak ya real real nah menurut lo potongan yang cocok buat rambut gue gimana dong paling gue bikin temple taper mbak apa temple taper ya itu kayak gimana tuh gue gak ngerti bahasanya jadi lu tetep agak kayak natural bahwanya gue bikin gradasi gradasi terus rasanya gue bikin ala-ala rokabili ala-ala rokabili gue bikin pompador pompador kayak else bisa ya bisa ya bisa oke nih langsung aja kita hajar ya sama bang daus pawang tak kuah potong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton